hai 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 Selamat malam hari ini Rina sama anakku dia mau makan ice cream dening nah ini aku beli Enggak aku deng yang beliin anakku tiga rasa ini dari mereknya ice three color oke let's go aku mau nyoba yang coklat kamu apa sih Nah anakku itu sukanya yang stroberi kalau aku sukanya itu yang coklat gitu nah ini tadi dia bilang kalau di tokonya tinggal satu karena aku sering beli es krim karena masa-masa hamil ini aku disarankan untuk banyak makan es krim kayak gitu tapi aku enggak selalu beli kayak gini agak biasanya aku beli yang sti kayak gitu tapi yang rasa coklat yang ada kacangnya terus kayak di bungkus coklat ya gitu ada kacangnya gitu aku suka yang seperti itu nah mantap cara makannya lebih seru ini tapi aku pengennya yang putih sama coklat aja aku enggak mau stroberi karena aku enggak enggak suka kayak gini ini bener-bener super enak 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 nah ini namanya ice seperti ini bahkan kalau wadahnya kecil warnanya kuning ya ini mantap ya stroberi ya aku enggak suka enggak tahu aku aku itu enggak suka yang apa ikut logis nek bosot jurni kecut pesan Indonesia nyawang masam aku enggak suka masam-masam kayak gitu aku enggak suka tapi karena aku disuruh sama bidan suruh banyak makan vitamin C yang mengandung vitamin C buah yang mengandung vitamin C otomatiskan yang masem-masem gitu kayak jeruk gitu Nah aku itu enggak suka banget tapi karena aku lagi nanya jadi aku terpaksa berjuang Hai insya Allah aku rabun pereksa lab lagi karena habitu turun kayak gitu jadi buat teman-teman yang mungkin tahu buah apa yang bisa menaikkan HP karena habiku turun banget kayak gitu jadi aku harus berusaha juga menaikkan jadi lab kedua semoga HPnya naik itu kalau nanti HPnya turun terpaksa aku lab yang ketiga kalinya jangan sampai ya Allah kemarin aku tanya ke bidan buah apa yang rekomendasi agar HPnya bisa naik kayak gitu ternyata jeruk terus buah bit kayak gitu Nah itu buah bit aku belum pernah seumur hidup aku belum pernah aku juga belum ini merasakan gimana rasanya gitu lanjut kita makan es krim selalu ini satu kapnya harganya berapa duk tujuh ribu harganya 7000 aku kalau makan ini aku pasti habisin yang coklat karena aku sumpah enggak suka stroberi kayak gitu tapi aku kadang juga berbagi sama anakku kasihan aku selalu bilang kalau mau coklat ya ambil aja kayak gitu ini karena ibunya hamil jadi sering-sering makan es krim ya dulu padahal hari ini hujan tapi ya harap dipalami harap bumi yang gini secara tiba-tiba pengennya ini pengennya itu dan berat badanku itu juga susah naik kayak gitu tapi Rina bersyukur Alhamdulillah di tiga bulan yang terakhir ini menginjak empat bulan Rina sudah bisa makan nasi sudah bisa ada bau minyak bau bumbu kayak gitu itu sebelumnya di satu bulan dua bulan tiga bulan itu Rina bener-bener berjuang banget ada minyak sayur itu pun Rina nggak bisa melihat ataupun ada bau minyak bau bumbu itu enggak bisa tapi alhamdulillah sekarang udah bisa enak lu sekarang ibu serajin masak ya ibu ya serajin masak ya ibu ya Hai aku juga mulai gemuk kayak gitu karena aku udah ini udah ada dirumah stay dirumah kayak gitu Hai aku bisa masak buat dia kayak gitu jadi udah gemuk dia mau makan apa raguas apa kayak gitu udah dia udah senang kayak gitu kayak pengen makan ini pengen makan tuh gitu keturutannya gitu ya duk ya seperti yang ini pengen es cream kita berdua pengen es cream ya tuh padahal nih anak lagi batuk oke oke sampai disini dulu blognya makan es cream kita ngobrol ngalor ngidul nitan ngulon kayak gitu kita ngobrolnya nggak ada karuan tapi Rina juga sempat curhat masa-masa kehamilan gitu terus senangnya udah bisa kumpul sama keluarga ya dulu ya oke Rina mau lanjut dulu makan es creamnya cukup sekian vlog hari ini Oke selamat beraktifitas bye-bye